Selamat pagi Tribuners, jumpa lagi dengan saya November Leo Novel Hari ini Tribuners kita berada di jelisan Keternakan Politani Negeri Kumpang Dan bersama saya hari ini ada Ketua Jelisan Keternakan Politani Negeri Kumpang Pak Aholiak Oedpar, SPT Emrun Dan kita akan berbicara mengenai kegiatan yang baru-baru ini dilakukan oleh jurusan Keternakan di Desa Tua Tufa, Kejamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Keput, Jelusa Tenggara Timur Kegiatannya seperti apa? Kita akan bertanya-tanya dengan Pak Ketua Jurusan Selamat pagi Selamat pagi Ibu Bapak kabar? Kabar baik Ibu Kabar baik Kemarin saya dengar ada jalan-jalan ya Sekalian itu mengambil masyarakat ya Kegiatan pengabdian masyarakat Jelusan Keternakan Berupa seperti apa itu? Jadi kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa manajemen pemilih harapan ternak babi Ini kita fokuskan pemilihan komoditi Ini karena dalam kondisi pandemi COVID Itu dicambat lagi khusus kekernakan mengalami wabah penyakit Afrika itu yang tidak ASF biasanya Yang tahun lalu itu ya? Betul Yang tahun lalu gimana semua kernak babi Banyak yang mati Dan kemarin intervensinya seperti apa? Jadi intervensi kita karena itu disesuaikan dengan tugas dari tiga program studi yang ada di jurusan ini Jadi pertama itu teman-teman dari program studi kesehatan dewan Itu fokus pada definisi kandang Biosecurity Dimastikan bahwa kandang tempat pemilihan itu nyaman Bebas daripada umat Kemudian teman-teman dari program studi produksi kernak Itu masuk dengan pemberian bibit Pemberian bibit babi Kernak babi Kemudian baru teman-teman dari program studi teknologi pakan kernak Itu pada bagian terakhir mereka masuk dengan menyerikan pakan kernak Berarti peroyokan kemarin ya Tiga prodi langsung turun ke masyarakat ya Betul Sebenarnya prodi kesehatan hewan sudah turun pada Jumat, Ibu lalu Kita penyamban prodi ya? Tiga program Tiga Dan masih suasana covid nih Benar Rombongan gak kemarin kesanan? Tidak Jadi kita memastikan itu Menikuti protokol kesehatan Yang pertama kita berturah secara resmi Dibada ketua kelompok Dibada kepala desa Dibada ketua majelis Di betulan lokas yang bisa dimakan Dengan berbeda Kemudian dimastikan kita batasi Dosen kita Dari tinggi program studi ini ada 40-40 orang Tapi yang hadir kemarin itu Kita hanya batasi 12 12 orang Kemudian anggota Kelompok tani itu juga kita batasi Ada dua kelompok tani Kelompok tani selum Dan kelompok tani sehati Dari setiap kelompok tani yang kita menjaga itu ada lima Lima perwakilan saja ya? Lima perwakilan Kemudian segitanya itu di kapangan jadukan Jadi dulunya jarak-jarak ya? Jarak-jarak itu dibawah Pokoknya merindang Menyebar Dari darah-darah Kemudian ada Penamparan Dari teman-teman Sebenarnya ada Menyediakan Materi penyuluhan itu Dalam live page dan juga dalam youtube Jadi bisa langsung dilihat Benar Jadi didistribusi ke anggota Ke HP masing-masing Sehingga mereka membaca Mereka menonton Lalu dalam pertemuan kemarin itu Jadi fokus kepada Diskusi Diskusi ya Tentang mungkin ke depan Bagaimana pemeliharaan Seperti itu ya Kan ada Benih ya Betul Yang diberikan kemasyarakat Kan berapa banyak Kalau ini ada dua kelompok Setiap kelompok itu Berikan Kita berikan 20 Dan ini ada satu program Dari jurusan keternakan Namanya Promitra Baru promit? Tidak Sudah ini sudah sampai Priorit keempat Promitra seperti apa? Jadi Promitra ini Yang kita Ada kerjasama Kita membagi tanggung jawab Khususnya untuk Penanganan biaya produksi Jadi misalnya Itu Bibit Dan pakan itu Dari jurusan keternakan Lewat program Kematian masalah Tanya Dengan pemeliharaan Dan kandang Itu Ditangani Menjadikan Menjawab Bapak Ibu Bekerja Dengan Model Kerjasama Seperti itu Masing-masing Rata Memiliki Masing-masing Rata Memiliki Kemudian Pada akhir Satu Rio Diproduksi Empas Bulan Setelah dijual Mata biaya yang dia produksi Bibit Dan takkan Itu Dikembalikan Kepada jurusan Untuk digulirkan Menang Tinggulirkan Karena memang target Kita jauh terpanjang itu Daerah Tua juga Itu Diterjadikan Terbagai Sentra Terlalu Diterlambat Sesalannya 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 Apakah Untuk bisa Menginalisi Virus Atau apa Yang kamu lalu Virus Virus Terkena Padu Itu Apa Langkah yang Kedepan Masih Pesimis Tidak Terkena Kalau Kami Kami Jutu Oksinis Dari jurusan Dan memang Kemarin Kita dalam Menutuskan Ini karena Ini sebenarnya Tentangan Untuk Kita di Dunia pendidikan Yang Diterlambat Lalu Masyarakat Umum Itu Mengalami Wawah Seperti Itu Banyak Gerugian Ekonomi Itu Tentangan Untuk Kita Memang Kemarin Kita Dengan Teman-teman Dari Kesehatan Dewan Memberikan Tugas Kepada Mereka Kamu Pastikan Bahwa Menihara Ternak Baru Yang Baik Supaya Kepindar Dari AS Seperti Apa Dan Mereka Datang Dengan Ternyata Yang Diosegur Dimastikan Bahwa Lingkungan Ternyata Kepersi Dan Ada Satu Yang Dinergai Tentang Transport Kepernak Dari Satu Lokasi Di Lokasi Mereka Potensi Potensi Sangat Sati Makanya Biasanya Sebelum Tindak Keput Kepernakan Itu Ada Daerah Transit Kalau Tidak Dijaga Bisa Tentuan Disitu Ya Kita Kurang Hadir Biasanya Ternak Dari Pasar Langsung Digabungkan Dengan Dari Ternyata Semuanya Sudah Diberikan Penjelasan Itu Yang Lengkap Yang Harus Dili 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 Pak Kaju Untuk Mereka Kan Biasa Berapa Dilan Pemeliharaan Untuk Setelah M4 Sampai 5 Selamat Sampai 5 Bulan Pengumuman Ternak Palsu Ini Damping Terus Mereka Itu Ada Damping Jadi Kita Dari Ini Ada Satu Disi Damping Yang Dia Komunikasi Di Ocao Dikat Dengan Dikat Nah Itu Dia Semakan Ada Sebenarnya Technical Service Yang Terus Akan Ya Komunikasi Dengan Mereka Ada Babi Yang Masuk Makanya Rendah Ya Durun Ada Yang Termasuk Karena Tadi Teripat Dari Pabrik Kita Di Hampus Itu Memastikan Kalau Misalnya Ketopakan Itu Dalam Satu Minit Sudah Habis Kita Menjawab Tinggal Tepat Untuk Memkomunikasi Dengan Kita Jawabnya Soal Pakan Tenang Nanti Disiapkan Oleh Kita Benar Disiapkan Oleh Kita Dan Dalam Dalam Kondisi Suri Seperti Ini Karena Ketopakan Itu Banyak Itu Disiplin Terbatu Potensi Dari Darung Dan Kami Sangat Tenang Ini Sinkron Dengan Program Pemerintah Tanam Jagung Panen Satin Kami Tambahkan Sebenarnya Panen Satin Itu Terlalu Cerami Satin Sebenarnya Tanam Jagung Panen Cernak Tanam Jagung Panen Cernak Ya Sehingga Nanti Cernak Cernak Untuk Satu Tahun Ini Dari Tahun 2021 Awal Sampai Separat Seperti 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 Apa Saja Kegiatan Dari Jocer Pekernakan Yang Baru Kali Ini Kegiatan Kita Memang Kita Sempat Menun Dial Itu Dalam Program Tahun Ini Maret Tapi Maret April Seocara Jadi Bertubi Tubi Kita Yang Kita Ratakan Sehat Pandemi Sehingga Baru Dilaksanakan Baru Dilaksanakan Targetnya Dengan Setelur Itu Biasa Kali Lepas Berapa Kalau Target Setiap Empat Lima Bulan Sudah Dipanis Dan Dengan Kegiatan Kemalanya Harapan Dipanis Pada Bulan Desember Oh Pas Natal Ya Tahun Dan Konsumsinya Tinggi Nah Itu Dipanis Seperti Itu Bisa Langsung Dilembangkan Lagi Untuk Angbot Yang Lain Biar Kalau Biaya Produksi Semua Bibit Bibit Untuk Satu Ekor Tengah Babi 10 Kilogram Bawah Sampai 15 Kilogram Itu Kita Bili 1,5 Jika Rupiah 1,5 Sampai Kemudian Selama 4 Sampai 5 Bulan Itu Satu Kekor Baru Ini Dilembangkan Paling Banyak Itu 200 Sampai 250 Kilogram Berat Berarti Gemuk Berapa Banyak Berat Berat Bisa Target 70 Sampai 80 Kilogram Sudah Harga Jualnya Berapa Kalau Harga Jual Itu Biasa 75 Persen Lagi Tapi Dengan Bawot Yang Ada Biasa Lagi 4 Sampai 5 5 Jadi Sederhananya Jadi Kita Lagi Mengeluarkan Sekitar 2 500 Dia Menyerimanya 4 Sampai 5 Sampai Dua 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 Dan Satu Ekor Bari Biasa Berat Berapa Ekor Bervariasi Indus Yang Bagus Satu Ekor Melahirkan Atau Beranak Itu 14 Nah Ada Berkariasi Dari 8 Sampai 14 Kalau Yang Kami Gunakan Kehari Untuk Pengjum Bukan Bukan Pendidikan Apa Harapannya Untuk Petani Pernak Dua Kepat Baik Kalau Kami Tetap Mengharapkan Artanya Tetap Kerjasama Ini Dan Kita Harus Nelihat Dibutuhan Real Di Masyarakat Dalam Kesan Kami Kegiatan Kemarin Saya Menyampaikan Bahwa Dalam Pandemi Covid Dimana Imum Tubuh Lebih Banyak Dibutukan Dibutukan Kepituan Kepituan Kepisi Yang Dibutukan Imum Tubuh Itu Produk-produk Kepernakan Ada Daging Ayam Ada Selur Ada Daging Babi Ada Daging Tapi Sayur Buah-buahan Semua ini Produk-produk Perkenian Sehingga Dengan Adanya Pandemi Ini Kita Yang Sektor Kepernakan Jangan Sampai Lengat Kita Harus Berusaha Menangkap Peluang Kita Ingat Kemarin Ada ASX Yang Harga Dari Bawih Meloncang Rp60.000 Sekarang Sudah 80 Jadi Justru Dari Kepernakan Dari Selain Kita Kontribusi Untuk Peningkatan Gisi Masyarakat Yang Sampai Itu Peningkatan Pendapatan Kedernak Jadi Kita Menyediakan Informasi Kedernak 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 Untuk Teman-teman Dosen Atau Kedernak Baik Untuk Bapak Ibu Dosen Yang Pertama Terima Kasih Dalam Partisipasinya Kegiatan Penyakpian Masyarakat Kami Dari Jurusan Menyihat Semua Hadir Memberikan Dukungan Bapak Ibu Dosen Pimpinan Politik Terima Kasih Juga Kami Terima Kasih Kepada Inisi PRP Sebenarnya Dari 80 Orang Yang Ada Dosen Kedernak Kedernak Bepasih Kami Terima Kasih Dari Dukungan Bapak Ibu tetap memberikan servis layanan usaha peternakan seperti yang ada dari semua, dari kesengahatan dari produksi manajemen, dari pasangan selalu disediakan karena informasi-informasi ini pun dibutuhkan oleh peternakan dan dalam komunikasi ini sekarang ini hanya diwakusaha, diwakusaha, diwakusaha memudahkan, begitu ada peternak yang membutuhkan kami dari jurusan yang merahkan oh ini dosen yang cepat yang harus dijawab di sini, langsung di tangan ada soal kesehatan kami harapkan di teman-teman di kesehatan mewah ada soal penanganan manajemen teman-teman di produksi terima kasih waktunya terima kasih ibu semoga sesuatu dan petani dagingannya terima kasih baik tribunas, demikian perbincangan kita dengan kepala ketua dengan ketua jurusan peternakan politanin negeri pupa Pak Ahol, diaklap SPT, emrol terima kasih 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 terima kasih